Pemirsa bayi berinisial MA yang menjadi korban penculikan oleh tetangganya di Desa Tanjung Sari, Kecematan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdak. Akhirnya kembali keperlukan orang tuanya setelah sebelumnya berhasil ditemukan di Provinsi Sumatera Barat. Inilah mobil rombongan petugas polisi bersama kedua orang tua bayi berinisial MA yang menjadi korban penculikan oleh tetangganya di Desa Tanjung Sari, Kecematan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdak saat tiba di kantor Mapolsek Batang Kuis. Sebelumnya orang tua korban Beni dan Enda bersama tim Polsek Batang Kuis, akhirnya bertemu dengan korban MA di Panti Asuhan Muhammad Yelubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, karena tersangka menetipkan MA ke Panti Asuhan tersebut. Setibanya dimah Polsek Batang Kuis, rombongan disambut Kapolsek serta kepalinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Miska Gewasari, tampak rawat wajah kebahagiaan di wajah keluarga dan orang tua korban. Beni orang tua korban MA menyampaikan ucapan syukur dan terima kasihnya berkat bantuan semua pihak terutama media dan Polsek Batang Kuis, akhirnya anaknya bisa ditemukan dan bisa dibawa pulang kembali ke pangkuan keluarga. Ia berharap agar tersangka penculikan anaknya segera tertangkap. Harapannya kepada pelaku Pak ini Pak, harapannya pelaku bisa tertangkap sehingga tidak ada korban lagi untuk kedepannya. Itu harapannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kanit juga Pak. Makasih banyak Pak sudah mengatarkan kami. Saman Buka Pak. Sama dan Ibu. Sudah semua-semua Pak. Kedua orang tuanya sudah sampai di Polsek. Dan kami sambut bersama musbika dan dinas perlindungan anak keempatan dari Serdang. Alhamdulillah setelah sampai di posek, kami juga menyerahkan momen agil kepada orang tuanya dan keluarganya kembali ke rumah. Sebelum dipulangkan, tim psikologi UPT PPA Deli Serdang melakukan asesmen untuk memastikan kondisi psikis MA dan orang tuanya guna memastikan tindak lanjut yang harus dilakukan pasca kembalinya MA. Dari Deli Serdang, Amiruddin, Ainews mengaporkan.